Kembali belajar bersama Bu An, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar ditemani ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, ini ada di halaman 83 sampai dengan 87. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini, materi subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Ibu membahas materi ayu mengamati anak-anak. Bagaimana cara kalian mengucapkan salam sesuai agama kalian? Tentu saat di kelas atau di sekolah, anak-anak memiliki agama yang beragam, agama yang berbeda dengan teman yang lain. Cara mengucapkan salam setiap agama juga berbeda. Di sini contohnya Siti, mengucapkan salam Siti beragama Islam, mengucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sedangkan di sini ada teman yang lain, ini beragama Katolik atau Kristen, ini mengucapkan salam Semoga Tuhan memberkati. Ini adalah Giam mengucap salam Om Swastiastu, ini untuk teman yang beragama Hindu, di sini ada Dayu. Selanjutnya, di sini ada teman yang lain, ada titik-titik, titik-titik. Ini kita bisa mengisi dengan salam untuk agama lain, anak-anak. Baik, nanti Ibu bahas tersendiri untuk salam dan tempat ibadah. Ibu buatkan tabel di sini. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Tugas kita sebagai siswa harus saling menghormati perbedaan agama. Kita menghormati kebebasan orang menjalankan ibadah sesuai agama. Tidak boleh memaksakan kehendak. Dan juga tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Di sini ibu beri tambahan penjelasan. Ada enam agama di negara kita di Indonesia. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghujo. Tempat ibadah juga berbeda-beda. Untuk agama Islam tempat ibadahnya masjid, agama Katolik gereja, agama Kristen gereja, agama Hindu beribadah di Pura, agama Buddha beribadah di Wihara, dan agama Konghujo beribadah di Konteng. Salam yang mereka ucapkan juga berbeda-beda. Untuk agama Islam, salamnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk agama Katolik atau Kristen, ini hampir sama anak-anak ini, sama saja Kristen dan Katolik di sini. Bisa semoga Tuhan memberkati, bisa juga salam, bisa juga salam sejahtera bagi kita semua. Untuk umat yang beragama Hindu, salamnya adalah Om Swastiastu. Sedangkan untuk yang beragama Buddha, salamnya adalah Namo Buddhaya. Untuk agama Konghujo, ini salamnya adalah Salam Kebajikan. Ibu lanjut ke materi pembelajaran satu anak-anak. Di sini ada Siti dan teman-teman sedang mengumpulkan sumbangan tempatnya. Dan di sini ada teman yang mau memberi sumbangan. Ibu bacakan dulu teksnya, Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Baik, ibu melanjutkan ke materi ayu mengamati anak-anak. Ayu mencari informasi tentang budaya tolong menolong. Ini ibu sudah menyiapkan satu informasi anak-anak. Ini ibu membacakan. Anak-anak bisa menyimak. Menolong artinya membantu orang yang mengalami kesulitan. Tolong menolong artinya saling membantu. Orang yang suka menolong biasanya punya banyak teman. Ia juga disukai orang lain. Tolong menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kita harus saling menolong karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan perlu bantuan orang lain. Tolong menolong hanya boleh dilakukan untuk kebaikan. Kita tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Contoh sikap tolong menolong di rumah yaitu mutia membantu adiknya belajar membaca. Contoh sikap tolong menolong di sekolah yaitu Siti meminjamkan pensil saat dayu Kepada dayu saat dayu lupa membawa pensil Contoh sikap tolong menolong di masyarakat yaitu Warga berkotong royong membantu pak karta yang sedang membangun rumah Manfaat tolong menolong antara lain Pekerjaan berat menjadi ringan, mempererat persaudaraan, dan menghemat tenaga dan biaya Ibu lanjut ke materi ayu berdiskusi anak-anak Diskusikan dengan temanmu tentang gambar di bawah ini Di sini ada gambar permukiman yang sedang mengalami hujan deras Di gambar kedua, di sini ada gambar rumah warga yang terendam banjir dan warga terpaksa harus mengungsi Selanjutnya, di sini ada gambar Siti dan teman-teman sedang mengumpulkan sumbangan Di gambar keempat, ada Udin Ini menyampaikan sumbangan kepada warga yang menjadi korban banjir Tulislah cerita pada kotak berikut berdasarkan gambar tersebut Baik anak-anak, ini ibu hanya memberi satu contoh saja Anak-anak boleh menulis cerita yang lain tidak harus sama dengan ibu Untuk menulis cerita, ini bentuknya harus dalam bentuk prosa Di sini Alinea, Alinea, Alinea Baik, ibu bacakan dulu Hujan deras mengguyur desa Sidomulyo sepanjang hari Sungai meluap karena tidak mampu menampung air Air sungai masuk ke permukiman warga Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa harus mengungsi Alinea kedua, mendengar berita bencana banjir di desa Sidomulyo Siti dan teman-teman mengumpulkan dana untuk membantu korban banjir Dengan senang hati, semua teman Siti mau menyumbang Di Alinea ketiga, setelah dana terkumpul Udin menyerahkan bantuan kepada warga yang menjadi korban banjir Mereka merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Udin dan teman-teman Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang Setiap kelompok bernilai sama Setiap kelompok di atas bernilai 500 rupiah Baik, ini kita jumlahkan satu persatu anak-anak Ini anak-anak tanpa menghitung Ibu harap bisa ini menggunakan jari saja ini Satu jari ini bernilai 100 Kalau 200, angkat dua jari Angkat lagi dua jari, angkat lagi satu jari Berarti semuanya lima jari, berarti 500 Di kelompok yang kedua disini 200, 100, 100, 100 Angkat dua jari, dua ratus dua jari Seratus satu jari, seratus satu jari Seratus lagi satu jari Ada lima jari, berarti nilainya 500 rupiah Di kelompok yang ketiga disini anak-anak Disini ada seratusan Satu jari, satu jari, satu jari, satu jari, satu jari, satu jari, lima jari Berarti nilainya 500 rupiah Dan di keempat disini, kelompok yang keempat ada satu koin anak-anak Ini koin 500 rupiah Ini berarti nilainya sama Dari kelompok ke satu sampai keempat nilainya sama Yaitu 500 rupiah Ibu lanjut ke materi ayu berlatih anak-anak Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama Baik disini panahnya sudah ibu gambarkan Tapi ini ibu bahas satu persatu Di kelompok yang pertama disini Kalau anak-anak masih bingung Tidak bisa langsung memasangkan Kita hitung satu persatu anak-anak Ini seratus Disini ada seratusan Seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus Bisa langsung Atau angka jari empat boleh Disini empat ratus Kita beri bantuan disini Empat ratus seperti ini Selanjutnya di kelompok kedua disini Ada tiga keping dua ratusan Berarti angka jari dua, 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 enam Berarti nilainya adalah enam ratusan anak-anak Bisa disini Ini Selanjutnya di kelompok yang ketiga disini Seratus, 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 seratus Tiga ratus Bisa ini Ini sekarang Satu koin dua ratus Dan satu lagi Satu koin lima ratusan Kalau masih bingung Anak-anak tidak bisa Dengan jari Ini sebenarnya Kalau dengan jari Bisa mudah Dua dan lima Angka dua Angka lima Tujuh, tujuh ratus Kalau anak-anak masih bingung Boleh seperti ini Kita jembahkan bersusun Lima ratus Ditambah Dua ratus Seperti ini Kita tambah Nol ditambah Nol 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 ditambah Nol Nol Lima ditambah Dua Tujuh Seperti ini Ini juga boleh Lanjut yang kelompok sebelah kanan Anak-anak Di sini Dua ratus Dua ratus Dua ratus Seratus Angka jari dua Angka jari dua Angka jari dua Angka jari satu Tujuh Berarti tujuh ratus Bisa Di sini Di sini ada Dua keping Dua ratusan Dua ratus Dua ratus Dua Dua Angka jari empat Berarti empat ratus Di sini Selanjutnya Lima ratus Dan seratus Angka jari lima Angka jari satu Berarti enam Mulainya enam ratus Bisa Selanjutnya Ada dua koin Dua ratus Dan seratus Angka jari dua Angka jari satu Tiga ratus Di sini Bisa Sekarang Baru kita pasangkan Dengan tanda panah Di sini Empat ratus rupiah Dengan empat ratus rupiah Sudah tepat di sini Anak-anak Ini panahnya Selanjutnya Ke kelompok yang kedua Di sini Enam ratus Dengan enam ratus Di sini Enam ratus Selanjutnya Di sini Tiga ratus Dengan tiga ratus Di sini Dan yang terakhir Tujuh ratus Dengan kelompok Mata uang Dan uang Tujuh ratus Di sini Sudah tepat ini Anak-anak nanti rajin berlatih Pasti bisa Memasangkan ini Budaya tolong menolong Sangat penting Siti bersama beberapa teman Dan ibu guru Memberikan bantuan Kepada korban banjir Di sini ada gambarnya Anak-anak Ibu lanjut ke materi Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!